Pahala puasa, ayo berhitung sahabatku, matematika puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu Semoga sahabat dalam kondisi sehat dan juga di bawah naungan Lindungan dari Allah SWT Wahai sahabatku, Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini Kita telah menikmati begitu penting kesehatan kita ini Sehingga kesehatan itu kita bisa memanfaatkan untuk menjalankan perintah Allah SWT Yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Wahai sahabatku, bahwa puasa itu memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya Tapi walaupun begitu, wahai sahabatku Sesungguhnya bahwa dalam menjalankan ibadah puasa ini Ada sebuah hadis yang begitu terkenal yang sering diungkapkan oleh para mubalik Yaitu adalah Ini yang akan kita bahas bahwa ada kalimat Man soma romadona imanan wahdisaban Ada kalimat ihtisabe Ihtisab itu sama dengan asal kata dari hisab Hisab itu adalah hitung-hitungan Bahwa kita membutuhkan hitung-hitungan itu Untuk mengerti hakikat kenapa kita harus berpuasa Walaupun nanti wahai sahabatku Bahwa sesungguhnya puasa itu yang membalas Allah Bahwa nanti akan diampuni dosanya Tentu kalau manusia sudah diampuni dosanya Berarti Allah sayang kepada dirinya Dan kalau Allah itu sayang kepada dirinya Bahwa tidak ada balasan yang lain Kecuali kita terhindar dari api neraka Dan kita akan dimasukkan dalam surganya Allah SWT Lagi-lagi kenapa kita harus berpuasa pada hitung-hitungan ini Pertama kalimat hitung-hitungan ini Allah pernah mengatakan Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Maka kau tidak akan bisa menghitungnya Begitu besar nikmat Allah ini Sehingga tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya Tidak mungkin kita bisa menghitungnya wahai sahabatku Yang kedua hadis tadi itu Dan yang ketiga adalah Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Tuhan Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah SWT Wahai sahabatku kita akan hitung-hitungan Andekan kita ini Wahai sahabatku bernafas itu Setiap satu detik kita bernafas Maksud dari bernafas ini adalah Ketika kita keluar satu detik Lalu kemudian kita hirup kembali satu detik Bahwa Kita ini kan tidak mungkin hanya mengeluarkan nafas Lalu kemudian tanpa menghirupnya Jadi ada hirup Ada nafas dan lain sebagainya Kalau misalnya kita anggap bahwa Nafas kita antara keluar dan masuk itu adalah Satu detik Wahai sahabatku Bahwa dalam Satu menit Berarti kita Bernafas Bernafas 60 kali Ini nanti kalau misalnya salah Tidak jadi masalah Ini hanya hitung-hitungan Nanti bisa dikiaskan lagi Wahai sahabatku Kalau misalnya Dua detik Satu kali nafas Tidak jadi masalah Ini hanya hitung-hitungan Nanti sahabatku bisa Merekap sendiri Atau menghitung sendiri Kita akan menganggap bahwa Satu detik itu adalah Satu nafas Antara tarikan keluar Tarikan dan keluar Itu adalah satu detik Berarti kita bernafas Dalam satu menit 60 kali Wahai sahabatku Dan berarti Dalam satu jam Wahai sahabatku Kita ini Bernafas 3600 kali Dan kalau misalnya Satu jam 3600 kali Berarti 24 jam Dalam satu hari Satu malam Berarti Kita bernafas 86.400 kali Wahai sahabatku Coba Dalam satu hari Satu malam Kita bernafas 86.400 kali Kalau misalnya Nafas itu Tidak usah Mahal-mahal Wahai sahabatku Kita hargai 100 rupiah saja Wahai sahabatku Berarti 100 rupiah Dikali 86.400 kali Maka akan menghasilkan 8.640.000 Berarti Dalam satu hari Kita membutuhkan uang Untuk membayar Nafas itu Ini hanya dari nafas 8.640.000 Itu dalam satu hari Kita kalikan Dalam satu bulan Wahai sahabatku Misalnya Kita anggap saja 30 hari Berarti Maka dalam satu bulan 8.640.000 Itu dikali 30 Misalnya Akan menghasilkan Jumlah kira-kira Nanti kalau salah Mohon maaf Wahai sahabatku Ini hanya kira-kira saja Itu adalah 259.200.000 Saya ulangi Dari nafas saja Dalam satu bulan Kita membutuhkan Uang 259.200.000 Dalam satu Satu bulan Coba dikalikan nanti Jumlah ini Dikalikan Satu tahun Maka berapa Jumlahnya Ini baru Dari nafas Kalau harganya Yang sangat murah 100 Kalau harganya Seribu Wahai sahabatku Berapa Kalau harganya 20.000 Wahai sahabatku Berapa Tapi adakah Orang yang bisa Membayarnya Sahabatku Maukah Misalnya Saya tantang Untuk tidak Bernafas Selama satu jam Tapi 10 juta Barangkali tidak ada Yang berani Wahai sahabatku Itu baru dari Nafas Hitung-hitungan Ini Menandakan Bahwa manusia Itu lemah Kalau manusia Itu lemah Maka Taatilah Allah Berpuasalah Belum harga mata Kita ini Belum harga Telinga kita ini Belum harga Gigi kita ini Belum harga Hidung kita ini Belum harga Kepala kita ini Belum tangan kita ini Wa inta Undu Nikmatullahi Latuh suha Kalau kamu Menghitung Nikmat Allah Jelas kamu Tidak akan Bisa Menghitungnya Itu baru Hitungan Dengan harga 100 rupiah Wahai sahabatku Berikutnya Bahwa Hitung-hitungan itu Juga biasanya Menandakan Secara Kuantitas Ada istilah Ada panjang Ada pendek Hitung-hitungan Kapan dia mulai Panjang Kapan dia mulai Pendek Coba Kuku kita ini Kadang panjang Lalu kita potong Panjang terus Rambut kita ini Juga kadang panjang Lalu kemudian Kita potong Ada yang panjang Pendek Dan lain sebagainya Kuku kita Kemudian Rambut kita Gigi kita yang Anak kecil Yang dia Patah Lalu tumbuh kembali Atau giginya Bahasa Jawanya Ucul Lalu kemudian Muncul kembali Coba itu Panjang Dan panjangnya Berhenti Kalau misalnya Itu dipahami Tukup dari Kuku kita ini Kapan kah Kuku kita ini Panjang Pada menit Keberapa Pada jam Keberapa Pernahkah itu Yang menjadi Milik Dari sahabat Sendiri Pernah memperhatikan Kapan dia panjang Sahabat Tau-tau Oh ini kok Panjang Tau-tau Ini sudah panjang Rambut saya Tahunya sudah panjang Tanpa bisa Memperhatikan Bahkan Seorang ibu Yang mengandung Bayinya Itu pun ibu Tidak pernah Mengerti Dan tidak pernah Tau Kapan tangannya Mulai muncul Kapan hidungnya Itu membentuk Kapan bibirnya Itu membelah Sehingga membentuk Sebuah mulut Kapan Tidak pernah ada Yang tahu Wahai sahabatku Nah dengan cara Hitung-hitungan Begini Wahai sahabatku Tentu kita akan Menjadi orang Yang bertakwa Dengan puasa Kita akan Menyadari Kekurangan kita Dengan hitung-hitungan Itu Itulah sebabnya Kenapa Mansoma Romadona Imanan Wahdisaban Ihtisab Kalau kita hitung-hitungan Begitu Maka Kita akan Diampuni oleh Allah Karena sebelumnya Kita telah menyadari Eksistensi kemanusiaan Dan yang terakhir Wahai sahabatku Hitung-hitungan lagi Kalau misalnya Allah Yudhaifu Itu adalah perkalian Kalau kita beramal Maka Allah Yudhaifu Akan melipat-gandakan Dan lipat-ganda itu Adalah perkalian Nahi sahabatku Kita akan melihat Misalnya Plus Dikali plus Adalah plus Tindakan yang bagus Kita berpuasa Yang bagus Plus Kemudian Kita melaksanakan Sesuatu yang baik Pada bulan Romadon ini Maka akan Menghasilkan Tindakan yang plus Akan dilipat-gandakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Plus Tindakan bagus Dikali Tindakan bagus Plus Akan menghasilkan Tindakan plus Allah akan Mengapresiasi Dan kita akan Mendapatkan Pahala yang berlimpah Tapi Wahai sahabatku Kita berpuasa Ini adalah Sebuah plus Tindakan bagus Tapi Hati kita Tidak menjaga Dari sesuatu Yang benci Hati kita ini Ada dendam Hati kita ini Ada ria Hati kita ini Ada sumah Mulut kita Tidak dijaga Itu adalah Negatif Kalau model begitu Makanya kita Hanya berlapar Lapar saja Kita hanya berlapar Tapi tidak ada Pahalanya Karena itulah Plus Dikali min Sama dengan min Artinya Tindakan puasa Kita ini Seolah sia-sia Memang sah Tetapi Tidak mendapatkan Pahala puasa Hanya Memenuhi Kewajiban Tapi tidak Mendapatkan Pahala Yang ketiga Ada tindakan Yang tidak baik Namanya negatif Tapi melakukan Positif Kita tidak puasa Tapi ketika Kita tidak puasa Nanti kita berhari raya Tindakan yang positif Dengan cara Memberi makan Kepada orang lain Memberi makan Yang memang iya Tapi itu kan Itu juga akan Dinilai min Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu artinya Kita melaksanakan Sesuatu yang sunnah Tapi meninggalkan Sesuatu yang wajib Sama dengan acara Walimah Wahai sahabatku Kita melaksanakan Walimah Secara besar-besaran Sebagai sesuatu Yang bersifat sunnah Tapi kita lupa Untuk Solat zuhur Solat asar Itu berarti Kita meninggalkan Hal yang wajib Sama juga Dengan Wahai sahabatku Kita menjual Tanah Kita menjual Sawah kita Sawah ladang kita Untuk melaksanakan Acara walimah Karena anak kita Sedang melaksanakan Pernikahan misalnya Tapi ketika kita menjual Itu kita lupa Bahwa hasil jualan itu Kalau untuk naik Haji bisa Berarti Min Dikali plus Itu pun Menghasilkan Menghasilkan Min Wahai sahabatku Karena meninggalkan Sebuah kewajiban Tadi itu Untuk mengejar Sesuatu yang sunnah Dan yang terakhir Ini makna Yang saya ambil Supaya bisa Bermanfaat Dalam matematika Puasa Atau dalam Hitung Hitungan Puasa ini Kalau Min Dikali Min Sama dengan Plus Itu saya memaknainya Secara berbeda Wahai sahabatku Tentu ini bersebut subjektif Semau-mau saya Tapi ini bisa kita Jadikan sebagai hikmah Bahwa tindakan yang Negatif Dikali tindakan Negatif Kalau kita Menyadarinya Dan kita Memunculkan Rasa penyesalan Dan kita Memunculkan diri kita Untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sadar Lalu kita mau Bertobat Itu akan dihargai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menerima Taubat kita Karena tindakan Posit negatif Yang disadari Bahwa itu Sebagai negatif Lalu dia Memperbaikinya Dan dia Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan menghasilkan Sebuah tindakan Yang Positif Itulah Hitung-hitungan Puasa Yang pahala puasa Tidak bisa kita hitung Karena Allah Lah yang menentukan Yang membalasnya Allah sendiri Tapi Matematika puasa ini Hitung-hitungan puasa ini Tentu akan bermanfaat Buat Kehidupan kita Wallahu'a'lam Bishwab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih.